assalamualaikum hari ini kita membuat bandeng pesto ini ikannya akan kita bersihkan dulu ikannya caranya kita bersihkan sisinya dulu kita boleh pakai pisau ataupun sendok kalau aku pakai pisau kayak sendok lebih mudah caranya gini gini bersihkan ikan pisau sisinya bersihkan maaf lebih bersihkan sisinya sudah bersih kita pukul-pukul padanya ini sudah itu kita patahkan tulang di bagian ekornya sampai berbunyi itu kita tekan-tekan begini sampai tulangnya lepas dari daging dari daging baik itu kita bersihkan misangnya bersihkan misang ambil isi perutnya sampai bersih terus kita tarik tarik lambat lambat terpisah tulangnya nah itu kita cuci kita cuci 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 sampai bersih cuci sampai sampai semuanya bersih baru kita kasih bumbu terus adon bumbunya sudah kita campur semua lalu kita masukkan ke ikan semuanya adon bumbunya sudah kita campur semua yang apa ini se itu sampai itu di 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 selamat menikmati 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 dengan lapisan daun selamat menikmati 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 sampai menikmati sampai menikmati selamat 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 menikmati sampai 3 jam kita kukus kita tunggu sampai 3 jam selesai lendeng pasto sudah masak dan siap dikemas meskipeng dua 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 Terima kasih.